Pemirsa relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamel Suswono berunjuk rasa di depan KPU di Jakarta. Mereka menuntut KPU Jakarta adil dalam rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024. Masa pendukung pasangan Ridho menyampaikan keluhannya kepada KPU Jakarta atas penelenggaran Pilkada 2024. Mereka menilai banyak ketidakadilan yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Arief Rahman selaku koordinator relawan dan ormas Ridho. Menganggap ada ketidaktransparanan dan manipulasi dalam Pilkada Jakarta, salah satunya di wilayah Jakarta Timur. Adanya titik manipulasi ini. Manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPU di Jakarta. Yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Yang mana satu tidak melibatkan RT. Yang kedua adalah para-para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu misalnya. Orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu. Sementara itu komisioner KPU di Jakarta Astri Megatari menyatakan KPU di Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan tim Ridho. Untuk terkait dengan hal tersebut memang kami terus berkoordinasi ya dengan KPU kota Jakarta Timur khususnya karena lokus kejadiannya kan di Jakarta Timur ya. Kemudian hal tersebut juga sudah ditangani oleh teman-teman dari Bawaslu sehingga kami disini menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu. Sebelumnya tim relawan Ridho mengaku temukan 18 surat suara yang sudah tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Meski KPU di Jakarta pastikan pelaku sudah dipecat, namun masa mendesak penegak hukum dan Bawaslu ungkap dugaan kecurangan di Pilgara Jakarta 2024. Dari Jakarta, Henry Aprila, Sutrisno, INews melaporkan.